Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi Sobat sehat, khususnya yang di klinik Tentu sudah menunggu-nunggu Informasi-informasi Yang terkait dengan akreditasi bagi klinik Nah, mulai video 269 Sampai beberapa video berikutnya Lebih dari 20 Kita akan membahas Tentang standar dan instrumen akreditasi klinik Walaupun masih dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan Namun Sobat sehat yang di klinik harus sudah mulai mempersiapkan diri Supaya nanti tidak terburu-buru Supaya Sobat sehat sudah mulai melaksanakan program-program kegiatan Yang memang harus ada di klinik yang mempunyai peraturan Menteri Kesehatan tersendiri Maupun peraturan-peraturan yang lain Seperti PPI, keselamatan pasien itu kan sudah ada permenkesnya masing-masing Nah, kita akan membahas bagaimana agar akreditasi itu bukan sekedar dokumen Menjadi satu sistem yang terselenggara di klinik Perlu Sobat sehat yang di klinik itu memahami Ada lima cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan R, D, O, W, S Pertama R R ini Sobat sehat di klinik harus menyusun regulasi yaitu SK, Kedoman, Panduan, dan SPO Kemudian yang berikutnya, kedua adalah D D itu bagaimana Sobat sehat di klinik membuat dokumen Untuk mendokumentasikan bukti pelaksanaan atau implementasi Jadi kegiatan yang dilakukan Kemudian yang ketiga, O Dimana Sobat sehat harus mempersiapkan diri Karena surveyor akan melakukan observasi Apakah betul Sobat sehat itu sudah melakukan regulasi Sesuai perdoman dan SOP yang sudah disusun sendiri Kemudian apakah betul Yang tertulis di dokumen implementasi atau pelaksanaan itu Memang betul-betul dilakukan Kemudian yang keempat adalah W Yaitu mewancara Surveyor akan berkeliling ke klinik Untuk melakukan mewancara pada salah satu teman yang Sobat sehat yang lagi berproses memberikan pelayanan Atau bahkan mewancara kepada pasien Kemudian yang terakhir Surveyor akan meminta dilakukan beberapa simulasi Dari proses-proses kegiatan Yang memang sudah ada standarnya yang ditulis oleh Sobat sehat Baik di SK, perdoman maupun SOP Ini tentu untuk membuktikan Apakah Sobat sehat itu sudah melakukan Kerjakan yang ditulis dan tulis yang sudah dikerjakan Channel Youtube Dr. Sofi Dibangun untuk itu semua Sobat sehat ini video saya yang ke-271 Yang akan membahas konsep standar pengorganisasian klinik Atau TKK-1 Standar 1 dari BAP-1 Atau TKK Yaitu Tata Kelola Klinik Sebelum melihat video 271 ini Saya anjurkan Sobat sehat juga melihat video 270 Dan memahami video-video lain tentang klinik Bahkan Saya juga dorong Sobat sehat Melihat seluruh video yang ada di Kanal Youtube Dr. Sofi Karena Sudah ada penjelasan tentang bagaimana bentuk Dari dokumen regulasi Bagaimana membuat SK Bagaimana membuat Pedoman Membuat panduan Membuat SPO Itu sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya Baik kita akan bahas sekarang BAP-1 Tata Kelola Klinik Tata Kelola Klinik terdiri dari 5 standar Yaitu Pertama Pengorganisasian Klinik atau TKK-1 Tata Kelola Sumber Daya Manusia atau TKK-2 Tata Kelola Fasilitas dan Keselamatan atau TKK-3 Tata Kelola Kerjasama atau TKK-4 Dan Tata Kelola Pengaduan dan Tidak Lanjut atau TKK-5 Di video 271 ini Kita akan membahas pengorganisasian klinik Standar pertama dari BAP-1 Standar TKK-1 yaitu pengorganisasian klinik Dalam mengembang tugas, tanggung jawab dan pemenang Klinik perlu menyusun pengorganisasian yang jelas Pengorganisasian klinik disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan klinik Struktur organisasi klinik ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab Alat kewenangan dan komunikasi, kerjasama, dan keterkaitan antar petugas Sekarang kita akan bahas pokok pikiran dari TKK-1 Atau Tata Kelola Klinik yang pertama Klinik menetapkan visi, misi, dan tujuan sebagai landasan operasional Penetapan visi, misi, dan tujuan tersebut Dapat dilakukan oleh pemilik atau pihak yang memiliki pemenang Sesuai dengan peraturan perundangan Klinik dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan pemenang Menyusun struktur organisasi yang menggambarkan mekanisme alur tugas dan pemenang Struktur organisasi klinik paling sedikit terdiri dari pemilik Penanggung jawab dan petugas Struktur organisasi dilengkapi dengan urean tugas dan kewenangan Kemudian kita akan perkenalkan elemen penilaian Pertama, tersedia visi, misi, dan tujuan klinik Yang ditetapkan pihak yang berwenang Di sini perlu ada SK tentang visi, misi, dan tujuan klinik Kemudian harus ada notulan yang terdokumentasi untuk menunjukkan adanya pertemuan Yang membahas tentang visi, misi, dan tujuan klinik Dan nanti akan ada wawancara dari surveyor untuk menanyakan kepada mereka yang ada di absen pada pertemuan tersebut Untuk ditanya bagaimana proses penyusunan visi, misi, dan tujuan klinik Kemudian yang kedua, tersedia struktur organisasi klinik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang Di sini juga akan dilihat apakah struktur organisasi tadi dibahas dalam sebuah pertemuan Yang juga akan diwawancarai Lalu tersedia urean tugas, tanggung jawab, menang yang ditetapkan Tentu ini nanti akan berupa surat keputusan Pada mereka yang ditugaskan untuk itu Sebab sehat, setiap klinik harus memiliki visi, misi, dan tujuan Visi, misi, dan tujuan disepakati oleh pemilik Pimpinan, penanggung jawab, dan petugas Membahas visi, misi, dan tujuan klinik Dan menggunakannya sebagai landasan operasional klinik Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan formal Dengan bukti-bukti pertemuan resmi Ada bukti undangan, absensi, notulen, gambar, dan foto Mereka yang hadir bisa menjelaskan Proses penyusunan visi, misi, dan tujuan klinik Tata nilai perlu dibahas dan ditetapkan juga Selanjutnya, klinik perlu menyiapkan Struktur organisasi klinik Yang ditetapkan oleh pejabat yang berwanan Bisa juga oleh pemilik klinik Struktur organisasi klinik paling sedikit terdiri dari Penanggung jawab klinik yang juga merupakan pimpinan klinik Penanggung jawab kegawat daruratan Dan penanggung jawab kefarmasian Kemudian, penanggung jawab klinik pertama harus seorang dokter Dokter spesialis di bidang layanan primer atau dokter gigi Penanggung jawab di klinik utama harus seorang dokter Dokter gigi, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis Penanggung jawab klinik harus memiliki surat izin praktek atau SIP di klinik tersebut Dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan Dokter, dokter gigi, dokter spesialis di bidang layanan primer Dokter spesialis atau dokter gigi spesialis Penanggung jawab hanya dapat menjadi penanggung jawab untuk satu klinik Untuk bisa menggerakkan klinik perlu disusun dan ditetapkan urean tugas, tanggung jawab, pemenang, penanggung jawab, dan staff klinik Agar dapat menjalankan tugas, tanggung jawab, dan pemenang Yang menggambarkan mekanisme alur tugas dan pemenang sesuai struktur organisasi klinik yang sudah ditetapkan Sobat sehat bisa melihat di video contoh dari Pertama, format SK penanggung jawab, alur komunikasi, dan koordinasi Kemudian yang kedua, contoh urean tugas, tanggung jawab, dan pemenang Nanti bisa dilihat di video ini Untuk memudahkan pengorganisasian klinik Perlu disusun bagan struktur organisasi klinik Dengan garis komando dan garis organisasi Secara periodik dalam rangka pencapaian tujuan klinik Struktur dan bagan organisasi bisa dievaluasi Dan diusulkan kepada pejabat yang bermenang untuk disesuaikan sesuai kebutuhan klinik Selanjutnya kita bisa lihat slide yang ada di klinik Yang menunjukkan bahwa struktur organisasi klinik paling sedikit terdiri dari penanggung jawab klinik Yang juga merupakan pimpinan klinik Kemudian penanggung jawab kebawah daruratatan dan penanggung jawab kefarmasian dan seterusnya Sobat sehat selanjutnya silahkan melihat secara lebih rinci pada Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbaksis risiko Lampiran 1 kode KBLI 89104 Tentang aktivitas klinik pemerintah dan atau kode KBLI 86105 Aktivitas klinik swasta Kemudian yang kedua Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 Tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha Berbasis risiko bidang kesehatan Nanti kita juga akan bahas pada video-video tersendiri Setelah standar akreditasi klinik Kita diskusikan bersama Demikianlah Sobat Sehat Di video 271 ini Kita telah membahas pengorganisasian klinik atau TKK 1 Standar 1 dari tata kelola klinik atau TKK Kita akan bertemu pada video 272 Untuk membahas tata kelola SDM atau TKK 2 Standar 2 dari tata kelola klinik atau TKK Sampai disini dulu ya Semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!